Halo masyarakat dan ini adalah setobok DVB-T2 yang akan kita bahas pada video kali ini ya alat untuk menonton siaran TV digital menggunakan antena UHF atau antena biasa bukan antena parabola dan seperti ini tampilan dusbok dari setobok yang akan kita bahas pada video kali ini untuk tampilan depannya berwarna putih seperti ini terus di bagian kanan atas ada tulisan violin itu dari merknya terus dibawahnya ada tulisan Orion itu serinya di bagian kanan atas ada tulisan DVB-T2 Orion terus di bagian sebelah sini ada contoh gambar unitnya dan dibawahnya ada beberapa keterangan fiturnya mulai dari DVB-T2 USB MPG 4 PVR YouTube TikTok 1080p terus di bagian sebelah sini ada keterangan seperti ini dan di samping sebelah sini seperti ini dan di samping sebelah sini seperti ini di samping sebelah sininya seperti ini untuk tampilan dusuk bagian belakangnya seperti ini ada beberapa keterangan spesifikasinya terus yang paling penting di sini kita bisa lihat di bagian kanan bawah ada cap SNI nya sesuai standar nasional Indonesia Oke langsung saja kita unboxing untuk mengecek kelengkapan apa yang akan kita dapat yang pertama di sini kita mendapatkan satu buah kabel RCA terus di sini kita juga mendapatkan satu unit remote untuk remotenya ini bentuknya yang mirip sama set of box yang menggunakan chipset sumplus lainnya di sini yang membedakan di bagian bawah ada merknya dari violin dan untuk tombol-tombolnya ini empuk enak untuk digunakan di sini kita juga mendapatkan dua batet triple-A untuk remote nya terus di sini kita ambil dulu unitnya kita cek sebentar kita buka dari pembungkusnya di sini yang masih ada plastik kita copot dulu kita taruh dulu dan di sini kita juga mendapatkan buku petunjuk atau buku cara penggunaan untuk set of box nya di disuknya sudah kosong untuk buku petunjuknya ini kalian bisa baca-baca di sini ya atau bisa ikuti video ini sampai selesai di bagian belakang buku petunjuk ada kartu garansi tapi untuk lemnya saya juga tidak tahu terus untuk tampilan unitnya seperti ini berwarna hitam hampir di keseluruhan bagian untuk dari bahan materialnya sendiri ini menggunakan logam besi ya teman-teman ya di bagian atas ada lubang sirkulasi udara di samping sebelah kiri sebelah kanan dan di bagian bawah juga ada lubang sirkulasi udara untuk tampilan depan dari set of box nya seperti ini mulai dari kiri ada tulisan biolin dvpt2 terus ada colokan USB terus disebelahnya lagi ada panel layar LED terus disebelah kanan mulai dari atas ada tulisan dvpt2 teristial wifi tiktok YouTube terus disini masih ada tombol ch-min ch plus dan juga tombol power Oke untuk tampilan belakangnya seperti ini mulai dari kiri ada RF in untuk colokan antena terus ada colokan lop out coaxial colokan HD out atau HDMI dan masih ada colokan RCA untuk pengguna TV tabung masih bisa menggunakan set of box ini disini juga ada cap SNI nya terus untuk kabelnya nah ini sepanjang satu meter yang kita colokan ke colokan listrik terus untuk pemasangan ke televisinya itu sebenarnya gampang ya teman-teman ya kalian bisa menggunakan kabel RCA karena kabel RCA ini bisa untuk ke semua jenis TV termasuknya TV tabung tinggal colokan saja sesuai warna yang ada di set of box nya kuning colok ke kuning merah colok ke merah dan putih colok ke putih terus untuk kabel sebelahnya lagi atau kabel ujungnya lagi kita colokan di televisi dan sesuaikan dengan warna yang ada di televisi kita terus buat TV kalian yang sudah support menggunakan colokan HDMI kalian gunakan kabel HDMI agar hasilnya lebih maksimal contohnya TV LED ataupun TV LCD untuk penggunaannya gampang kabel HDMI nya ini kita colokan di set of box nya langsung seperti ini di sebelah sini terus ujung kabel satunya lagi kita colokan di televisi di HDMI televisi nya kalian hanya pilih salah satu ya jangan menggunakan keduanya sekaligus menggunakan kabel HDMI ataupun menggunakan kabel RCA terus untuk kabel antena nya kalian colokin di set of box nya bukan di televisi nya ya ingat untuk kabel antena kita colokan di set of box nya di bagian RF in yang ada di di paling kiri sebelah sini kita tinggal colokan saja terus untuk kabel power dari set of box nya kita colokan ke colokan listrik dan seperti ini untuk tampilan set up nya kabel antena masuk ke RF in di set of box terus untuk menghubungkan set of box ke televisi kalian bisa menggunakan kabel HDMI ataupun kabel RCA khusus untuk TV tabung menggunakan kabel RCA Oke disini kalian nyalakan televisi nya jika menunya belum muncul kalian harus setting di televisi nya untuk TV tabung langsung saja klik tombol api pada remote TV kalian dan pengguna TV LED ataupun LCD klik bagian input nanti akan muncul menu seperti ini jika menggunakan kabel HDMI pilih HDMI jika menggunakan kabel RCA pilih api kemudian klik OK karena disini saya menggunakan kabel HDMI jadi saya pilih HDMI setelah instalasinya selesai kita harus setting dulu saat pertama kali menghidupkan set of box violin Orion ini kalian setting menggunakan remote set of box nya ya temen-temen ya kita sudah beralih ke remote set of box nya untuk pengaturannya kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut OS di bahasa kita pilih Indonesia negara kita pilih Indonesia LCN kita bisa pilih bisa pilih lepas ataupun pada tinggal klik OK ya disini saya lebih suka untuk memilih lepas terus klik OK terus untuk area kode kalian isi kode post dimana tempat kalian tinggal masing-masing untuk lokasi saya Jakarta Barat 1270 nanti jika sudah kita klik OK maka di bagian kotak akan terisi secara otomatis terus kita ke bagian berikutnya klik OK nah untuk settingan selanjutnya kalian disini setting antena aktifnya ingat ya jika antena kalian tidak mendukung itu pilih lepas jika antena kalian mendukung klik pada kalau antena kalian tidak mendukung nanti ke saat kita pilih pada akan ada muncul peringatan antena circuit pendek itu tanjana antena kalian tidak mendukung jika sudah kita geser ke bawah terus ke bagian mulai pencarian klik OK untuk pencarian siaran TV digital disini saya kasih informasi sedikit untuk antena yang saya gunakan yaitu antena intrasius yang dikombinasi untuk video kali ini setopok violin Orion kita lihat sampai akhir mendapatkan berapa siaran TV digital disini kita mendapatkan 52 siaran TV digital kita langsung test saja ke bagian Metro TV terus kita cek informasinya klik saja tombol info tombolnya ada di atas tombol 0 langsung kita klik nanti akan muncul bar notif seperti ini disini ada notif tentang sinyal dan kualitas dan kita tes juga ke beberapa TV yang lain langsung saja kita pindah langsung cek in STP lancar ANTP lancar RCTI lancar Oke langsung saja kita tes untuk perpindahan channel ke channel menggunakan tombol navigasi atas dan bawah untuk video perpindahan channel ini tidak diedit ya teman-teman ya saya kasih informasi sedikit ini sekitar satu sampai dua detik untuk perpindahan dari channel ke channelnya kalian bisa lihat sendiri oke langsung kita ke cek ke tampilan menunya tampilan menunya seperti ini untuk menuju ke tampilan menunya kalian klik tombol menu yang ada di remote 11 ini terus disini kita klik Oke kita disini di bagian instalasi untuk bagian instalasi ini dimana kalian untuk setting ulang atau scan ulang sejaran TV digital ya yang membedakan yaitu hanya di area kode kalian masukkan kode pos di tempat kalian masing-masing terus kita klik eksi dan kita pindah geser ke kanan ke bagian saluran untuk bagian saluran ini kita tidak usah odak adik juga ada apa-apa terus kita pindah lagi ke bagian prevensi sama di bagian prevensi ini kita tidak usah odak adik lagi ya langsung saja kita klik eksi terus kita pindah ke bagian setting di bagian setting ini banyak pengaturan disini ada mulai dari timer anak kunci tanggal waktu konfigurasi internet untuk setting dongle WiFi di konfigurasi internet terus ada factory reset kalau kalian klik Oke di bagian factory reset masukkan 0 sebanyak sampai kolom ini penuh nanti akan resep pabrik sendiri secara otomatis ada empat kolom ya terus bagian meningkatkan kita cek di sini hanya ada upgrade via USB terus kita lihat ke bagian versi klik Oke di sini yang paling penting kita cek bagian waktu membangun tanggalnya di sini tanggal 27 bulan 5 tahun 2022 termasuknya software yang belum lama karena belum ada satu tahun lebih masih dibawah satu tahun terus kita ke bagian auto siaga kita bisa pilih lepas atau pilih satu jam 2 jam 3 jam saya sarankan kalian pilih lepas saja terus kita pindah lagi ke bagian menu avi di sini ada spdf rasio aspek output video untuk output video saya lebih suka menggunakan yang tipe RGB di setobox yang menggunakan chipset zone plus terus ada TV format video resolusi untuk video resolusi pengguna TV tabung saya sarankan maksimal mentok hanya sampai 720p jika kalian menggunakan kabel RCA Oke jika kalian menggunakan kabel HDMI kalian bebas mentokin sampai 1080i atau 1080p terus kita klik exit agar kembali ke menu terus kita geser ke bagian media center di media center ini ada multimedia yang mempunyai flash disk bacanya di multimedia terus ada konfigurasi PVR IPTV dan DLNA saya sangat suka jika setobox yang menggunakan chipset zoom plus masih ada fitur DLNA nya untuk apa simak terus videonya Oke dan kita pindah menu ke sebelahnya lagi di bagian open video network untuk membuka menu ini kalian harus terhubung dulu ke internet menggunakan dongle WiFi ya kalian harus setting dongle WiFi oke disini kita sudah menggunakan dongle WiFi biasanya untuk dongle WiFi seperti ini dijual terpisah dari setobox nya jika sudah kalian klik oke untuk tampilannya disini hanya ada tiga menu ya dari open video network ada YouTube tiktok dan YouTube kita mulai dari YouTube dan cara settingnya untuk settingnya itu semuanya sama jadi kita contohkan cara setting internetnya itu di bagian YouTube nya ya langsung saja kita klik oke jika sudah terbuka terus kalian tinggal pilih saja geser-geser pilih salah satu video yang kalian tonton terus kemudian klik oke atau buat kalian yang ingin mencari judul video atau nama channel YouTube kalian geser ke kiri hingga berubah seperti ini di layar televisinya di bagian bawah sebelah sini ada warna-warna seperti ini ya kalian tinggal sesuaikan saja dengan warna yang ada di remote contohnya disini tombol merah untuk search langsung saja kita klik tombol merah untuk pencarian kemudian kita klik oke hingga nanti muncul papan keyboard seperti ini untuk mengatur papan keyboardnya juga sama kalian sesuaikan saja warna yang ada di televisinya di sebelah sini kita sesuaikan lagi dengan warna yang ada di remote terus untuk tombol enter nya ada di atas tombol warna merah sebelah sini untuk tombol rekal ada di sebelah tombol angka 3 di atas sebelah sini oke langsung saja kita tes untuk pergantian papan keyboardnya klik tombol warna hijau yang ada pada remote setup box nya kita bisa lihat sendiri untuk pergantian papan keyboardnya terus ada satu hal lagi kalau kalian mau masukkan nomor kalian juga bisa langsung klik pada remote nya secara langsung di bagian nomornya di sebelah sini ya kalian langsung masukkan saja nomor-nomornya yang ingin kalian masukkan oke jadi disini saya akan mencari channel YouTube saya satunya lagi yaitu dajem mancing videonya tentang mancing buat kalian mau berkunjung sana si persilahkan jika sudah klik tombol enter yang ada di atas tombol merah pada remote sebelah sini langsung saja klik enter jika sudah terbuka kalian tinggal pilih di salah satu videonya terus kemudian klik OK untuk YouTube nya disini sangat lancar ya teman-teman ya untuk lancarannya itu tergantung sinyal internet di tempat kita makanya kita harus setting untuk YouTube nya klik saja bagian info tombolnya ada di sebelah tombol angka 6 kita klik info untuk mengganti resolusi videonya disini di bagian atas di notif ini ya kalian bisa geser menggunakan arah kiri atau kanan full HD HD dan lain-lain sesuaikan saja dengan kecepatan internet yang ada di rumah kalian masing-masing untuk kembali kalian klik tombol rekal yang di sebelah angka 3 sebelah sini ya langsung saja klik tombol rekal untuk kembali terus kita klik tombol rekal lagi terus disini kita tes di bagian tiktoknya jika sudah terbuka kita pilih salah satu video yang ingin kita tonton untuk tiktoknya kalian bisa lihat sendiri disini lancar terus kita kembali kita pilih ke bagian YouTube kit kemudian kita klik OK jika sudah terbuka pilih salah satu menu yang ada disini terus kita pilih salah satu video video yang ingin kita tonton disini untuk YouTube kitnya kalian bisa lihat sendiri lancar juga jadi kesimpulannya untuk setopok Piolin Orion dengan harga 200 ribuan ini apakah masih worth it buat dibeli saya rasa masih worth it karena untuk merk setopok yang lain pun juga sama mengalami kenaikan harga dan untuk review dari saya pribadi penggunaan selama tiga hari berturut-turut dan perharinya itu 8-10 jam untuk setopoknya ini masih dalam keadaan hangat ya untuk selama tiga hari pemakaian masih umum wajar sama seperti setopok pada umumnya tidak terlalu panas yang berlebihan iya sampai disini dulu pembahasan tentang penggunaan setopok Piolin Orion pada video kali ini mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan video kali ini juga gampang dimengerti buat semua kalangan like jika suka dengan video ini ini atau dislike aja buat kalian yang nggak suka atau ada pertanyaan mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya yang mau subscribe dipersilahkan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati